Oh, zamannya radio-radio, kalau kita mau cari gelombang itu radio lama kan pakai jarum gini nih. Terus ada radio di sini, Kalang. Jadi penyiarnya mau menyampaikan sebuah lagu yang berjudul BG Endeku di Radio BG. Jangan lupa cari gelombangnya dengan gelombang 271. Kayaknya saya ke sana sedikit, supaya dapat sasarannya. BG Endeku di Radio BG. Karya-karya Nahum Situmorang kekal dalam semesta lagu pop Batak. Namun, hayatnya terlupakan sebagai seorang maestro komponis. Nahum Situmorang adalah pencipta lagu pop Batak legendaris sepanjang masa, yang mengawali kiprahnya sebagai finalis sayembara lagu kebangsaan Indonesia. Lagu-lagu ciptaan Nahum Situmorang begitu melegenda bagi kita masyarakat Batak. Karyanya seperti Ketabo-Ketabo, Lissoi, Pulau Samosir, Situmorang Nabonggal, Tumba Goreng, Seganamaho, dan Tau Toba, sampai saat ini sangat begitu akrab di telinga kita. Bisa dikatakan, lagu-lagunya lebih populer ketimbang namanya. Sudah lebih lima dekade komponis legendaris itu meninggalkan bumi ini. Namun karyanya sampai saat ini masih disenandungkan, tidak cuma oleh masyarakat Batak, tetapi juga banyak orang. Nahum Situmorang kerap kali menciptakan lagu secara spontan ketika sedang menyanyi di La Potwak. Kertas apapun disambarnya untuk menulis syair yang tiba-tiba ia temukan. Nahum hidup melajang hingga akhir hayatnya. Tinggal tujuh saudara kandungnya yang menyimpan sedikit informasi tentang Nahum Situmorang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi menarik buat kalian semua tentang seputar dunia Batak. Kita sebagai warga Indonesia tentu tahu lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul, Indonesia Raya. Lagu tersebut diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dalam perhelatan Akbar Kongres Sumpah Pemuda. Begitu kesohornya karya Supratman itu hingga hari kelahirannya, tanggal 9 Maret diperingati sebagai hari musik nasional. Namun, tidak banyak tahu bahwa lagu kebangsaan Indonesia terpilih lewat sebuah sayembara. Dalam sayembara itu, muncul berbagai karya lagu para peserta sayembara dari berbagai kalangan. Akan tetapi, lagu peringkat kedua karya Nahum Situmorang sama sekali terabaikan dari ingatan kolektif maupun narasi sejarah. Nahum Situmorang lahir di Sipirok, Tapanuli Selatan pada tanggal 14 Februari tahun 1908. Nahum Situmorang adalah putra dari guru Kilian Situmorang, dan merupakan anak kelima dari delapan bersaudara. Darah seni memang telah mengalir pada diri Nahum sejak kecil yang ditandai dengan kegemarannya bersenandung. Pada tahun 1928, Nahum Situmorang menyelesaikan pendidikannya di Quick School Lembang, Bandung. Di sekolah guru bantu itulah Nahum berkesempatan mengembangkan hasrat bermusiknya. Mulai dari mempelajari berbagai instrumen musik, teknik vokal, hingga menulis lagu. Ketika Kongres Pemuda mengadakan sayembara lagu kebangsaan, Nahum Situmorang terpanggil untuk ikut serta dalam sayembara itu. Keterlibatan Nahum dalam sayembara sekaligus menuntunnya bersentuhan dengan semangat pergerakan nasional di antara kalangan bumi putra. Dalam referensi bermusik, Nahum banyak terinspirasi dari musik-musik klasik Eropa. Ia pun menyusun komposisi lagu yang nada-nadanya banyak dia serap dari kor-kor nyanyian gereja. Akan tetapi, pada akhirnya, sayembara lagu kebangsaan dimenangkan oleh Supratman sementara Nahum sebagai juara kedua. Pada tahun 1929, Nahum mulai bekerja sebagai guru sekolah swasta Batakse Studi Effons di Sibolga. Empat tahun berselang, Nahum pindah ke Tarutung untuk membantu abangnya, guru Sopar Situmorang yang mendirikan sekolah swasta HIS bernama Partiklir Institut for Western Lager on the Wish. Di sela-sela kesibukannya menjadi guru, Nahum selalu tetap mencurahkan waktunya untuk bermusik. Bersama kelompok musiknya, bernama Sumatra Keroncong Concourse, Nahum memenangkan kontes musik keroncong di Medan pada tahun 1936. Rombongan Nahum saat itu dipimpin oleh Raja Buntal Sinambela, putra Sisinga Mangaraja ke-12. Kedatangan tentara Jepang saat itu ternyata membuka jalan bagi Nahum untuk berkesenian sepenuhnya. Pada tahun 1942, Belanda kalah perang dan lantas menyerahkan negeri Hindia kepada Jepang. Saat itu bala tentara Jepang turut menguasai Tarutung yang telah bertumbuh menjadi kota penting di Tapanuli. Pada saat itulah Nahum telah meniti jalan hidupnya sebagai seniman profesional. Saat itu Nahum tergabung sebagai anggota barisan seniman Sendenhan Hondohan, yang bertugas mendukung propaganda Jepang. Pada kumpulan itulah Nahum kerap tampil mengisi pertunjukan musik di sebuah restoran. Berbagai sumber menyebut restoran itu milik Nahum sendiri. Namun, pihak keluarga mengatakan Nahum hanya sebagai pemusik di restoran itu. Setelah Jepang angkat kaki, restoran tempat Nahum bernyanyi di Tarutung akhirnya gulung tikar. Ia pun hijrah ke kota Medan. Di ibu kota Sumatera Utara itu, Nahum menyambung hidup sebagai pedagang perhiasan. Tapi, aktivitas Nahum tidak melulu hanya mencari uang. Dengan cermat, dia menangkap situasi yang sedang terjadi. Di Medan, Nahum melihat kaum pribumi berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kembalinya orang-orang Belanda. Orasi-orasi perjuangan yang disaksikan Nahum di Esplanade, yang kini lapangan merdeka, menggugah jiwa seninya agar ikut ambil bagian. Dari sinilah Nahum terinsipirasi menciptakan lagu berjudul, Mariam Tomong Mariam Mortir. Ketika perang berakhir, Nahum memantapkan hatinya untuk menetap di kota Medan. Di sana, Lapo Tuak menjadi tempat perkumpulan orang-orang Batak saat itu. Kesitulah Nahum banyak menghabiskan waktu bertemu orang-orang dari beragam kalangan. Hal ini membuat kepekaan seninya kian terasah lantaran merasakan rupa-rupa pergumulan manusia yang berkunjung ke Lapo Tuak itu. Dibandingkan penyanyi Lapo kebanyakan, Nahum punya sejumlah keunikan. Selain terampil bernyanyi dan memainkan alat musik, Nahum juga mahir mencipta lagu dari beragam genre. Dia menciptakan lagu dengan irama rumba seperti Ketabo, Kalipso seperti Pada Pulau Samosir, sampai kepada Slow Rock seperti Pada Lagu Endengkon di Radio BG. Bahkan ada yang berwarna jazz seperti Satong Kindo. Lagu-lagunya begitu digemari karena mengusung realitas sosial dalam alam budaya orang Batak. Dalam beberapa lagu, Nahum seolah menyisipkan kisah tentang dirinya sendiri, terutama mengenai lika-liku percintaan. Antara tahun 1950 sampai tahun 1960 adalah tahun-tahun kemasan Nahum dalam karir bermusiknya. Bersama Nahum's Band, dia tampil di RR Medan, masuk dapur rekaman, hingga mengadakan konser di Jakarta. Menjelang akhir hayatnya, pemerintah menganugerahi Nahum penghargaan sebagai pencipta lagu rakyat daerah Batak yang paling berhasil. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1969, Nahum wafat di Medan setelah tiga tahun lamanya terbaring sakit akibat struk. Pada hari yang berhujan itu, orang-orang berjubel memadati pekuburan Kristen di Jalan Gajah Mada. Mereka melepas kepergian komponis lagu Batak yang dihormati di kota Medan itu. Menurut Nortier Simanung Kalib, seorang komponis lagu Mars Nasional, Nahum adalah nama yang penting dalam perkembangan musik dan lagu Batak, di samping sejumlah nama besar lainnya. Bahkan Nortier menambahkan bahwa komponis generasi muda sekarang ini banyak yang berkiblah kepadanya. Hingga tutup usianya, Nahum tetap melajang. Hak cipta atas karya-karyanya diwariskan kepada saudara-saudaranya yang kini dilembagakan dalam ikatan keluarga pewaris komponis Nahum Situmorang. Tercatat, Nahum telah menciptakan sebanyak 120 lagu semasa hidupnya. Sekalipun Nahum telah tiada, karya-karyanya tetap hidup dalam semesta lagu pop Batak. Ia terus bergaung, dipopulerkan para musikus lintas generasi, entah itu di pojok Lapotuak, Rumah-Rumah atau Hajatan Akbar. Helikop